Kesimpulan dan rekomendasi Kesimpulan Menimbang bahwa berdasarkan urayan, duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang permisaan Serta pertimbangan hukum dan itika di atas Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut Satu dan dua dianggap sudah dibacakan Tiga Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti Tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia Dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup Sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesoponan Penerapan angka sembilan Empat Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan Yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar Karena para hakim terlapor secara bersama-sama Membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode itik Dan perilaku hakim konstitusi yang nyata Tanpa kesungguhan untuk saling ingat Mengingatkan antar hakim Termasuk terhadap pimpinan Karena budaya kerja yang Ewuh, pekewuh Sehingga Kesetaraan antar hakim terabaikan Dan praktek pelanggaran itika Biasa terjadi Dengan demikian Para hakim terlapor secara bersama-sama Terbukti melanggar Sabta karsa utama Prinsip kepantasan dan kesoponan Penerapan angka satu Rekomendasi Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal Serta fakta-fakta yang ditemukan Selama berlangsungnya proses persidangan Majelis kehormatan mahkamah konstitusi Majelis kehormatan memandang penting Merekomendasikan hal-hal berikut Satu Hakim konstitusi tidak boleh Membiarkan kebiasaan Praktek saling pengaruh Mempengaruhi antar hakim Dalam penentuan sikap Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Suatu perkara Yang menyebabkan independensi Fungsional tiap-tiap hakim Sebagai sembilan Pilar tegaknya konstitusi Menjadi tidak kokoh Dan pada gilirannya Membuka peluang untuk terjadinya Pelemahan terhadap Independensi struktural Kekuasaan kehakiman mahkamah konstitusi Secara kelembagaan Dua Hakim konstitusi tidak boleh Membiarkan terjadinya praktek Pelanggaran kode etik Dan perilaku hakim konstitusi yang nyata Tanpa kesungguhan untuk saling ingat Mengingatkan antar hakim Termasuk terhadap pimpinan Karena budaya kerja yang ewuh pekewuh Sehingga prinsip kestaraan antar hakim Terabaikan dan praktek pelanggaran etika Menjadi biasa terjadi Tiga Hakim konstitusi harus menjaga iklim Intelektual yang syarat dengan ide-ide Dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran Dan keadilan konstitusional Yang hidup berdasarkan nurani yang bersih Dan akal sehat yang tulus Untuk kepentingan bangsa dan negara Tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum Dan dalam permusyawaratan Dan perdebatan substantif diantara para hakim Untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional Yang hidup itu Sebagaimana mestinya Empat Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri Dan bersama-sama Harus memiliki tanggung jawab Hukum dan moral Untuk menjaga Agar informasi rahasia yang dibahas Dalam rapat permusyawaratan hakim Tidak bocor keluar Amar putusan Mengingat undang-undang nomor 24 tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi Yang telah diubah terakhir Dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga Atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi Dan peraturan mahkamah konstitusi Nomor 1 tahun 2023 Tentang majlis kehormatan Mahkamah konstitusi Memutuskan Menyatakan Satu Para hakim terlapor Secara bersama-sama Terbukti Melakukan pelanggaran Terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sebagai mana tertuang dalam Sabta karsa hutama Prinsip kepantasan dan kesopanan Dua Menjatuhkan sanksi teguran Lisan secara kolektif Kepada para hakim terlapor Demikian diputus Dalam rapat majlis kehormatan Oleh tiga Anggota majlis kehormatan Yaitu Jimli Asyidiki Sebagai ketua merangkap anggota Wahiduddin Adam Sebagai sekretaris merangkap anggota Dan Bintan R. Saragih Sebagai anggota Pada hari Jumat Tanggal 3 bulan November Tahun 2023 Dan hari Senin Tanggal 6 bulan November Tahun 2023 Dan di ucapkan dalam sidang pleno Majlis kehormatan Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum Pada hari Selasa Tanggal 7 bulan November Tahun 2023 Selesai di ucapkan Jam 16.43 Oleh tiga Anggota